Ini yang paling bahaya rumah mewah, kendaraan mewah, tidak pernah sekalipun parkir di halaman masjid. Selalu parkir di basement mall. Asal parkir ke masjid, parkir ke masjid, parkir ke masjid, parkir ke masjid, keterangan kencing, kencing, kencing. Enggak pernah sholat ke Bandung, ke waris area parkir depan masjid, kencing, kabur lagi. Enggak pernah dia ke masjid ketika dia hidup, tapi nanti ketika dia mati, dia dipaksa masuk ke dalam masjid. Diapain Pak Ustadz? Disolatin mayatnya. Seumur hidup jarang ke masjid, nanti di ujung hidupnya dia akan dipaksa masuk ke dalam masjid. Seumur hidup tidak pernah sholat berjamaah di belakang imam, pas mati dia dipaksa di depan imam. Emang ada mayat disolatin di belakang imam? Semua mayat disolatin, enggak tanggung-tanggung di depan imam. Bayangin. Dipaksa ke masjid, kata Allah, kau enggak mau sekarang, nanti di ujung kau akan digotong. Dipaksa kau masuk ke dalam masjid, kata Allah. Enggak tanggung-tanggung di depan imam. Kepalamu di sebelah kanan. Kalau ini Qiblat, kepala sebelah kanan. Perempuan, imamnya berdiri tepat di perutnya. Tanda wanita dihormati karena rahimnya. Laki-laki, imam berdiri tepat di kepalanya. Tanda laki-laki dihormati sebab kepemimpinannya. Hebat Islam. Hal-hal seperti itu jadi simbol kita. Maka yang paling afdal, makmum. Titip pesan ke anak kita, ke suami kita. Kalian kalau menyolatkan mayid, ambil saf sebelah kanan. Kenapa? Afdolnya makmum. Solat mayid di sebelah kanan. Kenapa? Kepala sebelah kanan.